Baiklah teman-teman pernah gak sih kalian melihat teman-teman kalian foto profilnya itu memakai frame atau memakai twibon disana kelihatan indah kan nah disini kalian bisa loh membuatnya sendiri pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat twibon atau frame kemudian kita buat di upload di facebook untuk menjadikan foto profil kita sehingga nanti teman-teman kita itu bisa mencoba untuk memakai frame kita dan kita bisa melihat analitiknya bagaimana caranya simak video ini sampai selesai ya baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat 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 guru selamat datang di channel jalan guru sobat sobat sobatnya pernahkah kalian melihat seperti ini ya ini namanya apa ini namanya adalah dapat dikatakan frame atau twibon ya nah coba kemudian perhatikan disini yang bagian kedua ini juga twibon kemudian yang ketiga ini juga seperti ini kita bisa membuat twibon seperti ini sendiri dengan mudah ya nah disini kita ada dua hal teman-teman yang ini dan juga yang ini ini adalah tidak bisa digunakan oleh pengguna facebook yang lain kemudian kalau yang disini ini adalah kalian dengan cara klik try it coba ini maka kalian dengan cara klik itu bisa memakai frame ini ya dan kalau kalian bagikan teman-teman kalian juga bisa membuat memakai frame seperti ini nah pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk membuat twibon atau frame yang bisa di upload di facebook untuk membuat frame atau bingkai foto plafil di facebook kita dan juga supaya teman-teman kita di facebook itu dengan hanya sekali klik mereka bisa memakai twibon atau frame buatan kita ya disini sebelum kita lanjutkan bagi yang belum subscribe silahkan kalian klik tombol subscribe nya ya dan di aktifkan notifikasi loncengnya nah disini teman-teman kita untuk membuat yang seperti ini 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 adalah saya meragukan seperti ini ya kita buat seperti ini ini nanti ada dua langkah ya langkah pertama kita membuat frame nya dulu kemudian langkah kedua kita men-setting mengatur mengupload ke facebook tentunya itu memerlukan proses juga ya oke yang pertama kita langsung saja yaitu cara membuat twibon nya atau cara membuat frame nya teman-teman nah disini pertama-tama kita buka aplikasi ya kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu kalau saya pilih pitchart ya ini hanya kita menggunakan hp saja ini bisa membuatnya ya teman-teman nah ini kita buka aplikasi pitchart bagi yang belum punya teman-teman bisa unduh di playstore ya kemudian kita tambah baru disini nah klik tambah baru kemudian kita scroll kebawah nah ini tadi teman-teman saya sudah membuat seperti ini ya seperti ini tadi yang sudah saya buat ini bisa kalian terapkan juga ini sudah saya pasang di facebook ya silahkan kalian lihat di facebook saya nah itu ada banyak yang memakai juga teman-teman kita buat seperti itu nah berikutnya kita untuk membuatnya memulai dari nol itu adalah kita pilih disini gambar kita pilih pilih kanvas kemudian kita bisa milih-milih kira-kira yang mana kalau ini adalah tegak lurus ini ya seperti persegi panjang itu nah kita untuk foto profile di facebook ini kita biasanya pilih yang 1024 ini ya nah ini kita oke oke kemudian berikutnya teman-teman berikutnya disini kita pilih berarti kan bagian paling bawah ini ada gambar lapis ya nah ini kita klik tambah ya kan kemudian kita klik lapisan foto kemudian disini kita cari yaitu kita cari yaitu nah ini art background ya nah kita cari art background ini kita cari art background kemudian kita cari nah disini kita pilih-pilih ya kita cari art background mana yang kita ingin pakai sesuai dengan keinginan misalkan saya akan pakai yang ini nah ini aja yang gambar alam nih ya nah ini kita pilih klik nah kita seperti ini kemudian kita pilih daripada kita artur-artur gini mendingan kita klik persegi nah persegi kita sesuaikan taruh mana misalkan gini kemudian kita checklist kemudian ini kita pindah ke tengah ya kemudian kita klik yang atas kemudian setelah itu kita tambah tambah stiker disini kita pilih ring untuk menaruh bingkai fotonya nah ring kemudian di cari kita bisa pilih ringnya sesuai dengan kesukaan ya misalkan ini saya pakai yang ini oke gitu ya misalkan kemudian kita sesuaikan untuk besarnya ringnya itu sebesar apa usahkan yang besar karena untuk foto profil facebook ya nah misalkan segini coba ini kurang besar kayaknya oke segini misalkan kemudian kita klik luar ya langkah berikutnya ini kita buang yang bagian tengah ya di dalam ring ini kita buang nanti untuk supaya foto kita tampil disana ya kemudian kemudian kita klik tanda lapis kemudian kita klik yang background yang tengah yang bawah ya gambar alam ini kita klik kemudian kita kembali kemudian kita klik penghapus kita double klik ya penghapusnya kemudian kita pilih mana yang kita pakai nah ini kita pakai yang ini aja biar cepat ya klik atur kemudian tangan kalian kalian gosok-gosokkan di tengah ini untuk menghapus di bagian yang tengah ini ya nah ini yang tengah ini dihapus karena nanti ini untuk tempat frame kita ya teman-teman ini harus berhati-hati seperti ini diratakan serapi-rapinya sesuai dengan keinginan masing-masing ya oke sudah ini yang kita inginkan memang seperti ini ya oke seperti ini sudah jadi ya sekarang nah berikutnya nambah kalau ingin teman-teman nambah lagi kalian klik di lapis klik daya di bagian atas karena di sini saya saja jadi yang penting teman-teman bisa dulu ya oke berikut sudah ini kita klik tanda lapis kemudian ini kita padukan ya kita padukan kalian klik tanda titik tiga bagian pojok kanan atas klik kemudian kalian klik lebur oke klik kembali kemudian kalian gosok-gosokkan jarinya di tengah oke udah kan nah ini nah ini ini harus berhati-hati teman-teman biar nanti gak merusak bagian lain ya oke ini kita gosok-gosok lagi supaya bagian tengahnya ini hilang nah oke kalau sudah ini kita simpan dulu nah kita klik selanjutnya kemudian kita klik simpan dan bagikan kemudian kita klik simpan kemudian 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 nah ini proyek sudah disimpan nah ini proyek sudah disimpan sekarang kita buat yang baru kita klik kita ambil yang tadi udah jadi ya yang ini kan nah ini kita klik kemudian ya kita tunggu kemudian kita bisa kasih tulisan kita kasih tulisan misalkan disini saya membuat bingkai ini supaya dipakai teman-teman saya atau murid-murid saya yang ada di sekolah saya sebagai salah satu bentuk budget untuk BPDB ya nah disini misalkan saya berikan tulisan penambah tulisan teman-teman disini ya klik teks kemudian ditulisi sesuai keinginan BPDB 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 SDN skarjati 1 misalkan kita klik checklist kemudian kita pilih huruf yang mana yang kita inginkan nah ini sesuai dengan keinginan misalkan kita pilih ini kemudian warnanya warnanya misalkan ini kemudian garis topinya coretan misalkan kita pilih yang ini klik klik maksimalkan nah misalkan seperti ini kemudian ini kita taruh ke tempat yang kita inginkan ya oke kemudian berikutnya kita bisa checklist untuk menguncinya ini kita checklist ya kemudian kita tambahi misalkan nah bawahnya lagi ya disini bangga menjadi bagian nah ini nah ini checklist kemudian warnanya kita pilih kemudian garis tepinya oke kemudian kita taruh sini nah ini kita miringkan bisa bangga menjadi bagian keluarga besar kita checklist kemudian kita pilih warna coretan ditambah coretan ditambah oke seperti ini kemudian nama sekolah kemudian kita beri warna misalkan teman-teman pakai ganti warna misalkan biru coretanya misalkan putih keseret nah jadikan coba ini kita agak geser sedikit oke ini kemudian kita checklist kemudian nanti foto kalian itu di tengah-tengah ini ya nah itu teman-teman kemudian mungkin kalian bisa kasih gambar ya misalkan saya tambah gambar misalkan ini nah misalkan tambah seperti ini kemudian kalian bisa simpan nah ini sebagai contoh mungkin ini aja ya oke kemudian kita klik simpan kemudian klik simpan simpan nah ini kita sudah tersimpan ya kita buang kita bisa cek di galeri nah nanti untuk memasang yang seperti ini biar bisa di upload disini dan banyak orang yang memakainya itu kita upload di Facebook untuk tutorial cara memasangnya di Facebook silahkan sudah saya sediakan lanjutan video ini yaitu di Description